Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan TV Kramat Jangan lupa subscribe, like, komen, oke lur Kali ini kita akan mengulas Sejarah Kerajaan Cirebon Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan Jalur Perdagangan Antar Pulau Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu Budaya Jawa dan Sunda Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda Sejarah Kerajaan Cirebon Menurut Sulendra Ningrat Yang mendasarkan pada naskah babat tanah Sunda dan aja pada naskah carita Purwaka Caruban Nagari Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirkan oleh Kigedeng Tapa yang lama-kelemaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama caruban, bahasa Sunda, campuran Dinamakan caruban karena disana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencaharian yang berbeda Mereka datang dengan Tujuan ingin menetap atau hanya berdagang karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon, udang kecil, di sepanjang pantai yang bisa digunakan Untuk pembuatan terasi Lalu ada juga pembuatan petis dan garam Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama cirebon yang berasal dari cai atau air dan rebon atau udang rebon yang berkembang menjadi cirebon yang kita kenal sekarang ini Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan Di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya Selain itu, cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat Berdirinya Kerajaan Cirebon Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang atau dikenal Dengan nama lain Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari istri Permaisuri Nyai Subang Larang Pangeran Cakrabuana 1430 Masehi sampai 1479 Masehi merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang Ia adalah putri Kigedeng Tapa Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana meliki dua orang saudara kandung yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta Kerajaan Pajajaran Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring Manikmayang Ini dikarenakan pada saat itu abad 16 Masehi ajaran agama mayoritas di Kerajaan Pajajaran adalah Sundawiwitan Agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha Pangeran Walang Sungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah kebon pesisir mendirikan kuta kosor, susunan tembok bata merah tanpa spasi membuat dalam agung pakumwati serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi Dengan demikian, Pangeran Walang Sungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon Pangeran Walang Sungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan Dari keraton pakumwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon Pendirian Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Demak di Jawa Tengah yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa sekaligus sebagai kerajaan yang memungkasi riwayat kerajaan manja pahit Perkembangan dan perluasan kiar Pada tahun 1478 Masehi diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali Akhirnya, terpilihlah Syarif Widaya Tulong atau Sunan Gunung Jati Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rarasantang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya Menikahi Nimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Indang Dolis yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Gang Sinuhun Kang Jeng Susuhunan Jati Purba Paneta Panatagama Awliya Allah Kutubit Jaman Halifatur Rasulullah Syarif Hidayatullah melalui lembaga wali sangat selalu mendekati kakenya yakni Jaya Dewata, Prabu Silih Wangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang Muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Silih Wangi tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil pada tahun 1482 Masehi pada saat kekuasaan kerajaan Galukdan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Silih Wangi seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Carubanagari Karya Pangeran Arya Karbon 2 Desi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala bertepatan dengan 12 Syafar 887 Hijriah pada tanggal 12 Syafar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Silih Wangi selaku Raja Papuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak dilakukan dengan pernikahan putra-putri kedua Kesultanan Pangeran Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana Pangeran Jayaklana dengan Ratu Ayu Pembayun Pangeran Bratakelana dengan Ratu Nyawa, Ratu Ayulan Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Kadir Pangeran Sabrang Lor menikah pada 1511 Masehi yang menjadi Sultan Demak II pada 1518 Masehi Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati kemudian diakini sebagai leluhur dari dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten berikut adalah nama-nama Raja yang pernah memimpin Kesultanan Cirebon 1. Pangeran Cakrabuana 2. Sunan Gunung Jati 3. Fatahila 4. Panembahan Ratu 5. Panembahan Ratu II Cirebon terpecah menjadi tiga bagian dan menimbulkan terbentuknya empat keraton dengan para sultannya Pada tahun 1479, Caruban Laran berkembang dan disebut sebagai Negeri Cirebon dengan dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah Pada 1677 Masehi, Cirebon terbagi menjadi tiga yakni Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh menempati keraton Pakumwati dan Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom membangun keraton sendiri beserta Sultan Cirebon juga merupakan Sultan Sepuh Dengan adanya ketiga sultan ini, berdirinya tiga keraton yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan Selain itu berdiri pula keraton lainnya yang disebut Keraton Gebang Puncak Kejaan Kerajaan Cirebon Pada tahun 1479 Masehi sampai 1568 Masehi Kerajaan Cirebon ditimpin oleh Raja terkenal yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Kepopuleran nama Sunan Gunung Jati sebab diakini sebagai pendiri Dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten Beliau juga menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat Sunan Gunung Jati membawa Cirebon ke puncak kejayaan dan berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon Sunan Gunung Jati Memperluas wilayah Cirebon hingga ke Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh Dan di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati fokus pada perdagangan antarbangsa Seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab Kemunduran Kerajaan Cirebon Pada 1666 Masehi Merupakan tahun dimulainya keruntuhan Kerajaan Cirebon Pada tahun ini pemerintahan Cirebon dipimpin oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi Keruntuhan Cirebon disebabkan oleh fitnah yang dilayangkan oleh Sultan Amangkurat I, Mertua Panembahan Ratu II yang juga menjabat sebagai Raja Mataram Sultan Amangkurat I memfitnah Panembahan Ratu II dan mengasingkannya di Surakarta Hingga pada masa pengasingan, Panembahan Ratu II meninggal dunia Dan Cirebon mengalami kekosongan pemerintahan Kemudian, Mataram mengambil alit Cirebon Mengetahui hal tersebut, Sultan Ageng Kirtayasa, Raja Banten marah dan turun tangan melawan Mataram Kemudian dia pun turut diasingkan Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi tiga bagian Terpecahnya Cirebon ini sebagai tanda runtuhnya Cirebon dan kondisi ini didukung Dengan politik adu domba VOC Peninggalan Kerajaan Cirebon Kerajaan Cirebon meninggalkan jejak sejarah berupa Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan Masjid Agung Cirebon dan Makam Sunan Gunung Jati Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug Nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Makam ini kira-kira sekitar 100 meter dari Jalan Sunan Gunung Jati, lokasinya sekitar 6 kilometer dari pusat kota Cirebon Bangunan makam ini memiliki ciri arsitektur Jawa, Cina, dan Arab Makam ini adalah tempat dimakamkannya Sunan Gunung Jati yang merupakan Raja Kesultanan Cirebon Sunan Gunung Jati Memang dikenal sebagai Raja yang mampu membawa Cirebon ke puncak kejayaan dan penyebar agama Islam di Jawa Barat Kita sudah menyimak pembahasan Kesultanan Cirebon dari sejak berdirinya hingga kemudian harus terpecah menjadi tiga bagian yang pada Akhirnya Kerajaan Cirebon runtuh Betapa persatuan dan kesatuan menjadi fondasi pertama dan yang paling utama Sekuat apapun kita, jika terpecah belah maka intervensi dari pihak luar akan mudah masuk dan menghancurkan kita Oleh karena itu yuk kita Bersatu padu menjaga Indonesia agar tetap utuh Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!